Pendiri Lipo Group, Mohtar Riyadi, mengingatkan pendidikan keluarga di samping pendidikan formal menjadi fondasi kemajuan dan penentu kesejahteraan. Untuk itu, bila Indonesia ingin memenangkan persaingan global, pemerataan pendidikan di samping kesehatan menjadi prioritas yang harus dikembangkan. Mohtar Riyadi mengatakan pendidikan dan pembangunan karakter menjadi kunci untuk menuju perubahan dan kesejahteraan, keseimbangan antara penguasaan ilmu, pengetahuan, dan kepribadian yang baik menjadi fondasi bagi penujuan. Persoalannya saat ini fasilitas dan sumber daya manusia di bidang pendidikan masih terpusat di kota besar. Hal ini menjadi penyebab ketidakadilan pembangunan sosial. Kesenjangan ini mendorong Lipo membangun sekolah baik di kota maupun di sejumlah pelosok tanah air, sehingga membuka akses dan hak yang sama kepada warga terhadap pendidikan. Di samping pembangunan rumah sakit untuk melayani masalah kesehatan masyarakat. Rumah sakit umum pemerintah itu, itu adalah dibangun oleh pemerintah dan pegawainya itu dibayar oleh pemerintah. Dan tarifnya itu BPJS, pokoknya tidak ada uang untuk memelihara rumah sakit yang benar. Siluan, kita juga tarif BPJS, tapi kita adalah hotel bintang lima. Kita dengan suatu standar keamanan pasien itu dengan GCI. Dan prinsip saya itu adalah keamanan pasien itu GCI. Kenyamanan itu adalah Singapore Airlines. Dan affordability-nya itu adalah McDonald's.